selamat menikmati krensmont kiki nah jadi kesempatan kali ini kita akan bongkar ya isi dalemannya seperti apa sih tujuan kita biasanya kan di bagian stator ataupun di bagian hammer ya kalau dari modul kan gak mungkin kita bongkar-bongkar dalemannya untuk di bagian modul mungkin kita ngetes dari RPM dan torsinya saja guys ya jadi kalau untuk kesempatan kali ini kita fokus di bagian hammer dan di bagian komponen statornya oke jadi gak usah berlama-lama langsung kita bongkar habis aja ya untuk di bagian unitnya ini oh iya ini kita perjelas dulu untuk tampilannya barangkali teman-teman belum jelas banget ya nah kira-kira seperti ini ini memang ada yang komen mirip lebih mirip ke molar ya guys ya tuh tampilan seperti ini ini dia bukan hitam dok hitam agak mengkilap ya ini stikernya nah untuk baut-bautnya sendiri kayaknya besar agak besar ya ini ya bautnya hampir sama malah untuk di bagian dengan di bagian headnya monkiki nah seperti ini ya oke langsung kita eksekusi kita trondolin ya oke kita lihat di bagian grease nya dulu ya guys ya nanti baru kita bersihkan ya nah untuk grease nya dia warnanya seperti ini seperti yang hammer hammer kecil juga kan ada yang warnanya seperti ini ya kuning mungkin kalau sudah agak lama agak ke hitam ya agak ke hitaman atau ke abu-abuan nah biasanya kalau grease yang seperti ini ini gampang sekali terlontar ya guys ya ataupun dia sangat encer sekali bisa keluar kemana-mana ini nantinya kalau kita enggak enggak ganti ataupun enggak kita bersihkan dulu ganti grease yang menurut teman-teman rekomen lah gitu ya kalau untuk grease nya itu sendiri karena kalau di yang udah pernah kita bongkar itu di kamole dan di modern M65 itu kan grease nya warna biru ya nah biru itu dia agak sedikit lebih kental nah itu aman dia enggak gampang bahasanya enggak gampang meleleh ya enggak gampang mencair dan enggak gampang terlontar nantinya jadi enggak keluar-keluar gitu guys ya oke ini kita bersihkan dulu nanti akan kita jelaskan lagi oke teman-teman ini udah kita bersihkan ya di bagian apa hammer nya jadi lebih baik saran saran buat teman-teman kalau yang masih bawahnya lebih baik grease nya diganti ya karena seperti di video sebelumnya ada yang komen bang ketika percobaan di 1000 Nm itu grease nya keluar enggak dan suhunya berapa derajat nah sebenarnya yang menyebabkan grease itu keluar bukan dari panasnya mesin ya guys sekali lagi bukan dari panasnya mesin melainkan dari jenis grease nya yang dipakai di unitnya itu sendiri karena kalau tipe grease yang seperti ini ini gampang sekali encer ya jadi ketika terkena putaran dari hammer nya ataupun mesinnya dia bisa terontar nah beda dengan yang versi biru ya biru ataupun yang di modern kuning ya kalau tidak salah itu kan agak sedikit kental makanya dia enggak gampang keluar nah kalau memang grease itu bisa meleleh itu otomatis enggak mungkin suhu suhunya itu hanya sekian derajat pasti sudah terasa sekali di tangannya bisa misalnya 100 derajat ataupun 80 derajat itu udah pasti meleleh ya ataupun mencair nah itu sekali lagi dikarenakan memang kualitas grease nya itu sendiri yang berbeda jadi enggak terlalu kental nah ibaratnya gini deh kalau di sepeda motor kan grease untuk di bagian CPT ataupun di bagian area fanbell itu kan grease nya khusus nah kenapa grease nya khusus karena kalau dikasih grease yang biasa yang lebih lumer ataupun lebih cair itu kan akan nantinya takutnya terkena dengan bagian pull ataupun fanbell nya yang menyebabkan terjadinya slip jadi maksudnya seperti itu ya guys ya oke sekarang kita lanjut lagi sekarang kita pantau dulu ya untuk yang pertama di bagian modul nya dulu deh nah untuk di bagian modul sekali lagi sudah model ataupun tipe yang sudah seperti ini guys ya nah ini mungkin karena borongannya banyak ya jadi acak-acakan seperti ini ya dan ini menggunakan satu elko beda dengan M65 yang menggunakan dua elko karena yang dua elko sepertinya masih di modern M65 ya guys ya selanjutnya tidak ada sepertinya satu semua ya di bagian elko nya namun untuk di munkiki ini nah perbedaannya ada di bagian sini kita juga gak tau ya mungkin buat teman-teman yang paham tentang elektronik elektronika monggo dijelaskan ya jadi ada dua dua kabel sepertinya iya dua kabel yang masuk ke bagian trigger nya tuh kalau di modern ataupun yang lainnya kan dia gak ada ya ini kita jelasin dulu yang untuk impact jenis lain tuh jadi hanya ada kabel kecil semua namun kalau di ini di munkiki ini dia ada dua kabel tuh yang keluar menuju ke bagian trigger jadi ada dua kabel besar ya jadi buat teman-teman yang paham monggo dijelaskan ya sepertinya menambah pengetahuan juga buat teman-teman yang lain ketika ingin membeli impact range nya guys ya jadi monggo dijabarkan maksud dari dua kabel keluar dari modul ini apa sih fungsinya dan peruntukannya untuk apa ya oke saya rasa untuk di bagian modul bentuk dan komponennya sama saja ya hanya ada dua kabel ini saja yang keluar dan untuk trigger nya dimensinya barangkali ada yang membutuhkan dimensinya dimensinya sama ya ini kita bandingkan dengan m65 dimensinya masih sama kita sejajar kan tuh ya masih sama enggak ada perbedaan jadi perbedaannya hanya ada di bagian dua kabel yang keluar ini ada tambahannya oke saya rasa untuk di bagian sini sudah jelas ya buat teman-teman ini kita dekatkan lagi deh jadi keluarnya di bagian sini dekat dengan kabel positif baterai mungkin enggak tahu deh ini apa kita juga enggak berani untuk menerkan reka oke selanjutnya kita ke bagian stator untuk di bagian stator ini masih sama saja untuk dimensinya dimensinya sekali lagi kecuali kalau di bagian warna ini hanya pemanis saja ini kepunyaan kamu dan mas sama kemarin kita sejajarkan sama untuk dimensinya cuman ini dia lebih ramping enggak banyak kaki-kaki ataupun casing plastiknya yang keluar seperti di modern modern juga enggak terlalu lebar dan untuk diameter kawat kita ukur dulu ya siapa tahu ada yang membutuhkan juga untuk diameter kawat ada di 0,9 mili jadi hampir sama untuk jenis kamule mastul kemarin dan yang ini monkiki rata-rata di 0,9 mili sepertinya di modern saja yang berbeda modern kalau tidak salah di 0,8 mili saya juga lupa silahkan cek di videonya untuk banyaknya lilitan kita enggak bongkar jadi belum tahu banyaknya aduh jadi kita enggak tahu banyaknya lilitan mungkin untuk pengetahuan saja untuk di modern modern m65 sudah kita bongkar untuk banyaknya lilitan itu ada di angka 15 lilitan lalu di kamule kamule yang 700 nm itu ada di angka 14 lilit sedangkan di mastur kemarin yang RPM nya tinggi juga itu ada di 13 lilit dengan kawat 0,9 jadi itu sama-sama 0,9 modern yang beda 0,8 dengan 15 lilit setelahnya itu 0,9 semua dengan lilitan yang berbeda nah kalau ini kita enggak bisa mengetahui juga banyaknya lilitan ada berapa lilit jadi untuk di bagian komponen mesin saya rasa sudah cukup jelas ya teman-teman nah oke sekarang kita lanjut di bagian rotor untuk di bagian rotor masih sama saja ini kita bandingkan dengan M65 nah masih sama ya untuk tipe bearing nya sama besar kecil nya sama ya enggak ada perbedaan yang berarti oke sekarang di bagian rotor sudah komponen stator dan modul sudah semua ya sekarang kita lanjut di bagian hammer nya untuk yang pertama kita lihat yang cover plastik nya nah kalau ini lebih lebih mirip dengan M65 ya tuh cuman ini lebih besar ini guys kalau ini kecil tuh ya cuman kalau untuk bahannya ini masih sama plastik juga coba kita sejajarkan ininya sama ya cuman ini lebih dibuat lebar kalau ini kan M65 lebih tipis ataupun lebih kecil press press banget ya nah oke ini sama lalu selanjutnya kita ke bagian ini gear lingkarnya gear lingkar besarnya ya coba kita cek kepunyaan M65 nah ini M65 masih dibungkus seperti ini guys nah ini punya M65 dan ini monkey king sama sama ya oke sama gak ada perbedaan kita lihat bentuknya sama sama ya sama semua oke kita taruh dan selanjutnya kita ke bagian hammer deh kita cek dulu di bagian hammer nah ini kepunyaan M65 dan yang ini yang ini monkey nah jadi untuk hammer itu sama jadi setara dengan M65 ataupun molar sama ya molar ataupun yang mastur kemarin kan sama juga tuh untuk gear juga sama oke jadi gak ada perbedaan sama semua lalu selanjutnya kita ke bagian anvil guys ya kita cek bagian anvil ini M65 nah untuk anvil nya sama gak ada perbedaan ya mungkin oh ini ada perbedaan seperti ini ya coba kita cek lagi di bagian hammer ya ini M65 nah jadi kalau untuk di M65 ini ini lebih besar ya untuk ujung dudukan anvil ya nah kalau ini kan gak masuk ini kepunyaan monkiki ini punya M65 tuh dia masuk jadi beda ya beda di diameter lingkar ininya besi asnya as dudukan gear yang di bagian hammer kalau yang kepunyaan ini monkiki tuh dia kecil ya oke kita lihat lagi sebenarnya sama ya jadi hanya keluarnya saja yang berbeda guys coba kita ukur dulu deh oke untuk monkiki ada di angka berapa ini as nya 15 ya 15 mili yang ini M65 gak sama ya jadi hanya keluarnya saja ujung saja yang menjadi dudukan si anvil nya kalau yang lainnya sama saja oke gak ada perbedaan lalu apa ya selanjutnya di bagian ini rumah hammer nya host hammer nya kita kita lihat bagian dalamnya tuh kalau ini lebih banyak ruas ruas nya guys ya untuk M65 kalau yang dimong kiki dia besar tulangan ininya besar besar sebenarnya masih sama saja sih nah ini kan yang lebar tadi ini yang kecil sebagai dudukan cover plastik nya ini ya gear planet harinya oke mungkin udah cukup jelas ya buat teman untuk masalah di bagian unit nya komponen nya jadi bisa kita simpulkan bahwa ini setara dengan M65 molar ataupun mastul yang kemarin kita bahas ya dan selanjutnya kita akan bahas tentang daleman baterai nya seperti apa sih karena saya juga penasaran ya untuk daleman baterai nah oke teman teman kita sudah bersama dengan baterai baterai bawaan dari impact crash monkey oke selanjutnya ini kita bongkar dulu untuk kita lihat dalem nya seperti apa sih jadi buat teman teman yang paham tentang baterai jadi bisa disimak ya ataupun nanti bisa dijabarkan di kolom komentar biar teman teman yang lain bisa paham kualitas seperti apa ya oke kita percepat saja nah oke teman teman kalau kita perhatikan dari stiker baterainya nah ini ada alamat email ya tuh ya ini kita perjelas kita gak tahu ya ini produk memang ada pabrik nya atau enggak kita juga gak paham oke selanjutnya kita langsung bongkar dalam nya lebih presisi guys ya nah teman teman jadi seperti ini bentuk baterainya disini ada ada tulisannya kelihatan ya keterangannya coba kita keluarkan dulu ya ini guys 1,5 AH 3,6 volt 5,4 nah mungkin buat teman teman yang paham tentang baterai jadi mau gak dijelaskan ya kalau ini ada tertera tulisannya kalau kita lihat dari ininya real ya di 3 AH 3,0 AH 20 21 volt tuh ya jadi ini untuk baterainya dia sesuai gak seperti brand lain ya kadang kita tertipu kalau ini memang real di 3 AH nah untuk modul BMS nya sudah menggunakan 3 MOSFET nah untuk bentuk nya seperti ini bentuk rangkaian dari BMS jadi silahkan buat yang paham dibaca sendiri karakter dari BMS ini seperti apa ya nah ini sudah menggunakan indikator baterai nah jadi seperti ini ya ini dibungkus dengan busa biar terlihat lebih presisi oh ini lebih jelas ini lebih jelas tulisannya silahkan dipantau pantau saja untuk kualitas dari baterainya mungkin ada yang mirip dengan ini mirip dengan ini silahkan monggo sekali lagi dijabarkan kalau ada hal yang positif di video ini silahkan teman-teman jabarkan di kolom komentar biar teman-teman yang lain bisa menambah wawasan juga oke jadi saya rasa cukup ya kalau untuk di bagian baterainya hanya seperti ini saja yang bisa kita tampilkan nah ya untuk casingnya tidak ada perbedaan sih cuman memang lebih rapat saja nah ini ada dudukan cangkang untuk baterainya jadi biar lebih tidak goyang oke teman-teman mungkin itu dulu ya tentang video pemongkaran di impact dari segi unit ataupun dari segi baterainya silahkan dipantau sendiri silahkan dinilai sendiri namun kalau memang ada hal positif hal yang memang bagus silahkan di share ya teman-teman di kolom komentar biar teman-teman yang lain pada tahu oke cukup sekian dan seperti biasa buat teman-teman yang baru mampir di channel hobi teknik pantau video yang lain barangkali ada sesuatu yang bermanfaat dari masing-masing video yang sudah kita tampilkan sudah kita jabarkan ke teman-teman semua dan jangan lupa juga di tunggu subscribe klik lonceng lalu klik yang tulisan semua jadi agar video terbaru dari kami teman-teman dapat notifikasinya dan jangan lupa di share ke medsos teman-teman semua oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh